Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menggandeng Vicky Prasetyo. Hal ini terekam dalam postingan Vicky Prasetyo yang dikenal sebagai pencipta lagu rungkat. Dalam video yang dipostingnya, Vicky Prasetyo terlihat sedang menyiapkan sebuah kejutan dengan berkolaborasi bareng Ayu Ting Ting. Kala itu, Vicky dan Ayu Ting Ting sedang berada di sebuah studio rekaman. Momen itu juga diabadikan dalam postingan foto. Keluar dari zona nyaman at Ayu Ting Ting 92 Bismillah, tulis Vicky lewat akun at Vicky777. Melihat postingan itu, Ayu Ting Ting lantas memberikan balasan. Bismillah Masya, balas Ayu Ting Ting di kolom komentar. Unggahan Vicky tersebut langsung jadi sorotan hingga mendapat berbagai komentar dari netizen. Bahkan mereka sudah tidak sabar menantikan kejutan seperti apa yang akan hadir. Wah excited nih, gak sabar udah kanan nunggu single terbarunya pasti meledak. Sukses lancar ya, tulis salah satu netizen. Banyak sekali penggemar mereka yang menduga jika itu akan menjadi sebuah lagu baru bagi seorang Ayu Ting Ting. Selain lagu rungkat, Vicky Prasetyo juga sebelumnya menciptakan lagu-lagu populer seperti Lemah Teles, Kembang Wangi, West Atas dan lainnya. Di lain sisi, karakter Labubu tiba-tiba viral jadi incaran banyak orang. Karakter monster milik Popmart ini jadi banyak yang ingin memiliki, karena Lisa Blackpink mengunggah potretnya di Instagram beberapa bulan lalu. Ayu Ting Ting dan Bilkis gak mau ketinggalan hype dari kepopuleran Labubu ini. Ketika di Thailand, keduanya relang antre di Popmart untuk mendapatkan sebuah boneka Labubu. Ayu Ting Ting dan Bilkis mengunjungi Popmart di Thailand untuk cari boneka Labubu, langsung disambut dengan antrean mengular. Awalnya Bilkis gak mau ikut antre dan memilih untuk beli boneka lain di toko seberangnya. Ternyata masih rezeki, Ayu Ting Ting dan Bilkis dapat kesempatan juga masuk Popmart setelah antre. Meski begitu, Bilkis tetap tak menemukan boneka Labubu karena telah habis terjual. Akhirnya Bilkis tetap membeli produk lain di Popmart Thailand tersebut. Ayu dan Bilkis pun pulang dari toko tersebut tidak dengan tangan kosong. Namun pada unggahan Instagram story Umi Kalsum, terungkap bahwa Bilkis akhirnya bisa mendapatkan boneka Labubu pada akhirnya. Kabar selanjutnya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali meninggalkan Indonesia. Kali ini, Ayu Ting Ting pergi ke Thailand dengan memboyong Bilkis Humaira Razak hingga Umi Kalsum. Hal ini terekam dalam postingan Ayu Ting Ting, tanggal 15 September tahun 2024. Swasdiha, tulis Ayu Ting Ting di kolom captionnya. Dalam foto yang dibagikannya, Ayu Ting Ting tampak berdiri di pinggir sungai. Di seberangnya terlihat megahnya pagoda yang jadi ciri khas negeri gajah putih itu. Terlihat pula beragam pose termasuk dengan Bilkis dan Umi Kalsum. Dalam foto itu, Ayu dan keluarga berada di sana pada malam hari. Melihat postingan itu, sejumlah warganet ramai komentar karena tiba-tiba Ayu Ting Ting liburan ke luar negeri lalu. Padahal, bulan lalu, Ayu Ting Ting juga baru pulang dari Amerika Serikat. Postingan ini juga menuai komentar dari kekasihnya, Brata Kartasasmita. Pengen ikut liburan juga, tapi aku lagi ada kerjaan di New York. Komentar Brata Kartasasmita. Komentar itu langsung ramai oleh tanggapan warganet. Mereka meminta agar Brata Kartasasmita pulang dan segera menyusul Ayu Ting Ting. Diketahui, Brata Kartasasmita baru saja terbang ke New York, meninggalkan Indonesia untuk sebuah pekerjaan di sana. Umi Kalsum, ibunda penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian cucunya, Baby Zoltan. Melalui akun media sosialnya, Umi Kalsum kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang cucu, serta ungkapan kerinduannya yang mendalam. Kangen kamu ganteng Ibu Al-Fatihah, tulis Umi Kalsum dalam keterangan unggahannya. Ungkapan kesedihan Umi Kalsum ini pun langsung dibanjiri komentar dukungan dari para penggemar dan netizen. Meskipun demikian, tidak sedikit pula netizen yang mengingatkan Umi Kalsum untuk tetap kuat dan berusaha move on. Beberapa komentar bahkan menyarankan agar Umi Kalsum tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Udah si Ibu, uom udah bahagia juga si bayinya masih aja dibahas, caper banget sih, tulis netizen. Saran si Ibu jangan meratapi terus. Dalam Islam juga gak boleh begitu. Aku kalau rindu sama almarhum ayahku kirim doa sebanyak-banyaknya. Nangis sih pasti, tapi cukup cerita dan minta sama Allah aja biar diberikan tempat yang indah, imbuh netizen. Yang sabar Ibu, Ibu harus tetap happy yah kan Ibu lagi jalan-jalan sama ikis sama kak Ayu. Kalau Ibu sedih kasihan kak Ayu sama ikis nanti ikut sedih juga, timpal netizen lainnya. Sudahlah Ibu simpan kangen Ibu dengan banyak-banyak istighfar pada Allah. Sesayang-sayangnya Ibu, Allah lebih sayang pada dedenya. Toh mau Ibu teriak-teriak robek-robek dada Ibu gak akan bisa menghidupkan kembali dedenya. Kasianlah pada Mba Siva. Ikhlas lebih menenangkan Ibu, ingatlah ucapan ketika kita mendapat musibah paham nih artinya itu insya Allah lebih ikhlas, sehat-sehat Ibu sekeluarga, tulis lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!